Siapa menyangka, salah satu lokomotif yang didatangkan ke Indonesia dari pabrik kereta asal Jerman Barat, yaitu pabrik Hansel, akan menjadi salah satu lokomotif bersejarah pada peristiwa mengerikan tahun 1987 di Indonesia. Pada tahun 1973, Indonesia mulai kedatangan lokomotif tipe diesel hidrolik, yaitu lokomotif BB-303. Sebenarnya, lokomotif BB-303 didatangkan setelah lokomotif BB-302, karena sebelumnya, pada tahun 1970, pesanan lokomotif BB-302 dari pabrik yang sama dengan lokomotif BB-303 mulai tiba dan dioperasikan di Indonesia. Sejak awal kedatangannya, lokomotif BB-303 banyak berdinas di Pulau Sumatera, baik di Sumatera Utara ataupun Sumatera Barat. Namun, ada juga lokomotif yang berdinas di Pulau Jawa. Total lokomotif BB-303 yang didatangkan ke Indonesia sebenarnya cukup banyak, yaitu sekitar 57 unit lokomotif. 57 unit lokomotif tersebut tiba secara bertahap di Indonesia, dimulai sejak tahun 1973 yang datang sekitar 15 unit lokomotif. Kemudian, dua tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1975, datang kembali 4 unit lokomotif. Yang kemudian disusul juga dengan didatangkannya kembali 2 unit lokomotif pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1976. Namun, pada tahun 1977, lokomotif BB-303 tidak didatangkan ke Indonesia, karena pada tahun tersebut Indonesia kedatangan salah satu lokomotif diesel elektrik dari Amerika, yaitu CC-201. Kemudian, barulah pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 1978, lokomotif BB-303 kembali tiba di Indonesia, dan sekaligus kedatangannya yang terbanyak, yaitu 16 unit lokomotif. Dan hingga pada tahun tersebut, total lokomotif BB-303 di Indonesia sudah ada 37 unit. Dan 20 unit lokomotif lainnya baru tiba di Indonesia pada tahun 1980, sebanyak 5 unit, dan pada tahun 1984, sebanyak 15 unit. Yang mana, pada tahun 1984 juga sekaligus menjadi tahun terakhir kedatangan lokomotif BB-303 ini. Dan di tahun terakhir kedatangan lokomotif BB-303 tersebut, ternyata berbarengan dengan tahun pertama kedatangan lokomotif BB-306 di Indonesia. Dan siapa sangka, 3 tahun setelah kedatangan lokomotif BB-303 yang terakhir, dan kedatangan pertama lokomotif BB-306, tepatnya pada tahun 1987, salah satu dari lokomotif tipe BB-303 dan lokomotif tipe BB-306 ini harus diapkirkan. Saat itu, lokomotif BB-303-16 sedang berdinas KA-220 dengan relasi Tanah Abang Merak, sedangkan lokomotif BB-306-16 sedang berdinas KA-225 dengan relasi Rangkas Bitung, Jakarta Kota. Alasan apkir kedua lokomotif tersebut adalah karena pada dinasan KA-220 dan KA-225, kedua lokomotif tersebut bertabrakan di petak jalan antara Stasiun Kebayoran dan Stasiun Sudimara. Yang kemudian, tabrakan tersebut dikenal dengan nama Tragedi Bintaro I. Dan akhirnya, karena kerusakan yang sangat parah, lokomotif BB-303-16 dan BB-306-16 harus diapkirkan. Sebenarnya, sejak pertama kali lokomotif BB-303 ini beroperasi, lokomotif ini menjadi lokomotif andalan penarik kereta penumpang dan barang di Indonesia, baik yang berdinas di Pulau Sumatera ataupun yang berdinas di Pulau Jawa. Dan kinerja dari lokomotif BB-303 ini sebenarnya lebih baik daripada lokomotif lainnya yang sama didatangkan dari perusahaan Hansel, seperti lokomotif BB-302 ataupun lokomotif BB-306. Dari daya mesin lokomotifnya saja, lokomotif BB-303 memiliki daya mesin yang lebih besar, yaitu sekitar 750 kilowatt atau sekitar 1010 horsepower. Sedangkan lokomotif kakaknya, yaitu lokomotif BB-302 berdaya mesin lebih kecil, yaitu 670 kilowatt atau sekitar 900 horsepower. Bahkan, untuk lokomotif BB-306, daya mesinnya lebih kecil daripada lokomotif BB-302 dan BB-303, di mana daya mesin dari lokomotif BB-306 berada di kisaran 640 kilowatt atau sekitar 860 horsepower. Dan alasan lokomotif BB-306 memiliki daya lebih kecil adalah karena lokomotif BB-306 dirancang sebagai lokomotif langsir, dan sebagai lokomotif penarik kereta jarak pendek. Kembali kepada lokomotif BB-303, karena performa lokomotif BB-303 produksi pabrik Hansel ini cukup baik di Indonesia, sehingga eksistensi lokomotifnya cukup lama, bahkan masih menjadi salah satu lokomotif andalan yang digunakan PJKA Perumka hingga kisaran tahun 1990-an akhir. Kemudian lokomotif BB-303 ini mulai tergeser karena kedatangan lokomotif-lokomotif diesel elektrik saat itu. Selain lokomotif diesel elektrik CC201, lokomotif diesel elektrik BB-203 juga menjadi alasan pengurangan digunakannya lokomotif BB-303 ini. Namun tidak hanya karena kedatangan lokomotif diesel elektrik di Indonesia, karena usianya yang terbilang cukup tua juga menjadi salah satu faktornya. Dan setelah beroperasi sekitar 25 tahun, lokomotif BB-303 yang berdinas di Sumatera dilakukan rehabilitasi atau upgrade. Tujuannya adalah untuk memperpanjang masa pakai lokomotifnya, karena masih sangat diandalkan untuk operasional di Pulau Sumatera saat itu. Rehabilitasi lokomotif BB-303 saat itu adalah dengan mengupdate mesin ke tipe yang terbaru, sehingga yang sebelumnya berdaya 750 kW setelah diupdate menjadi sekitar 890 kW. Mesin dari lokomotif BB-303 adalah mesin Maybach Mercedes-Benz MTU 12 silinder 396 TC12. Tipe jenis mesin ini sebenarnya sama dengan kebanyakan tipe mesin yang digunakan pada lokomotif di Indonesia saat ini, yaitu tipe mesin Porsche Truck Turbo Charger. Kemudian model dari lokomotif BB-303 ini menggunakan model Hansel DHG 1000BB, dan hampir sama dengan model yang digunakan pada lokomotif BB-302 dan BB-306. Lokomotif BB-303 memiliki berat sekitar 42,8 ton, dan dengan daya yang ada, lokomotif ini bisa melaju maksimal hingga 90 km per jam. Dan sebelum banyak lokomotif diesel elektrik hadir di Indonesia, lokomotif-lokomotif seperti BB-303 ini tentu sangat dibutuhkan. Bahkan sebenarnya, hingga saat ini, lokomotif diesel hidrolik masih dibutuhkan, terutama pada lintas yang sering mengalami banjir. Karena salah satu keunggulan lokomotif diesel hidrolik adalah tidak mudah terjadi konsleting ketika menerobos jalur yang tergenang air. Sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.